Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Ankel Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Inggris. Jadwal Liga Champions Dini Hari Nanti, Liverpool vs Real Madrid Babak 16 besar Liga Champions akan dilanjutkan Dini Hari Nanti. Ada dua pertandingan, salah satunya Liverpool vs Real Madrid. Setelah pekan lalu digelar empat laga, babak 16 besar Liga Champions dilanjutkan pekan ini. Akan ada empat pertandingan juga, yang dimulai pada Rabu Dini Hari WIB akan ada dua laga, yakni Rintra Frankfurt vs Napoli, dan Liverpool vs Real Madrid. Keduanya akan digelar pukul 3 Dini Hari WIB. Laga Eintra Frankfurt vs Napoli akan menyajikan duel menarik di babak 16 besar Liga Champions. Kedua tim sedang dalam kondisi on fire, Frankfurt cuma kalah sekali dari 11 laga terakhirnya di semua kompetisi. Sementara Napoli juga sedang menggila di Serie A, dan menang 7 kali dari 10 laga di semua kompetisi. Di laga lainnya, pertemuan menarik juga tersaji yakni Liverpool vs Real Madrid di Anfield. Keduanya merupakan finalis Liga Champions musim lalu, Liverpool dan Real Madrid sudah sering bertemu di Liga Champions. Apes bagi The Reds, di mana mereka belum bisa menang dari 6 pertemuan terakhir, yakni 5 kali kalah dan sekali imbang, termasuk kalah di final musim lalu dengan skor 0-1. Performanya juga sedang angin-anginan, dengan pasukan Jurgen Klopp baru bisa menang di 2 laga terakhir, setelah sebelumnya sulit menang. Sebaliknya, Madrid cukup konsisten dengan mengemas 8 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah dari 10 laga terakhirnya, pertandingan babak 16 besar Liga Champions kini hari nanti jelas menarik. Kalian dukung siapa? Jadwal Liga Champions kini hari nanti. Pukul 3 WIB Eindraff Frankfurt vs Napoli, pukul 3 WIB Liverpool vs Real Madrid. Modric nggak mau dihadiahi kontrak baru di Real Madrid. Kontrak luka Modric di Real Madrid segera habis. Modric mengaku tak ingin sekadar dihadiahi kontrak baru, melainkan ingin merasa pantas dipertahankan, bintang sepak bola Croacia itu tinggal memiliki sisa 4 bulan di kontraknya. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda Los Blancos akan menambah masa tinggal Modric, menurut dosip yang beredar, masa depan Modric akan ditentukan oleh bisa atau tidaknya Madrid mendatangkan bintang muda Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Lebih jauh lagi, mantan pemenang Ballon d'Or itu baru akan ditawari kontrak baru jika rekan setingnya, Toni Kroos, memilih menekan kontrak baru dengan Ariel, itu berarti luka Modric bisa dibilang tidak dianggap sebagai prioritas Real Madrid. Memungkinkan jika gelandang berusia 37 tahun itu akan menutup 11 tahun karirnya bersama Madrid di musim panas nanti. Sejak direkrut dari Tottenham Hotspur pada 2012, Modric menjadi bagian dari kesuksesan Madrid. Sebanyak 37 gol dan 74 asis disumbangkan Modric untuk membantu raksasa Spanyol itu memenangi 3 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, dan 5 Liga Champions. Aku tidak bisa mengatakan apapun tentang kontrak baru karena aku masih belum berbicara dengan Klopp. Aku sangat santai tentang soal ini. Aku selalu mengatakan hal yang sama. Aku ingin terus di sini. Aku merasa nyaman dan aku ingin bertahan di Madrid, Cetus Modric dikutip dari laman resmi Klopp. Aku harus berbicara dan mengetahui apa yang dipikirkan Klopp. Aku ingin merasa pantas untuk dipertahankan, bukannya diberikan, kontrak baru, sebagai hadiah. Aku tidak ingin siapapun menghadiahiku apapun. Tidak ada yang pernah menghadiahiku apapun di dalam hidupku. Aku ingin dipertahankan karena memang aku cukup bagus, bukan karena sejarahku di sini. Luka Modric akan pasrah menerima keputusan Real Madrid terkait masa depannya. Hal jelas, Modric tetap akan selalu berterima kasih kepada Madrid. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa mengubah hubunganku dengan Real Madrid. Madrid akan selalu menjadi klub yang paling kukintai bagaimanapun masa depanku nanti. Ada banyak tantangan di depan dan aku fokus pada musim ini untuk tampil bagus dan kembali ke performa terbaikku, lubas Luka Modric. Waktunya MU lirik persaingan gelar Liga Inggris, Ten Hag. Manchester United menang telak atas Leicester City, yang merapatkan mereka kedua teratas Liga Inggris. Waktunya melirikkan sejuara, Manchester United menang 3-0 kalah menjamu Leicester City di Old Trafford, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, malam whip. Sepasang gol Marcus Rasseford dan satu gol Jadon Sancho menghantarkan, setan merah, ketiga poin, kemenangan itu mendekatkan MU ke Arsenal dan Manchester City di dua besar Premier League. Saat ini mereka cuma ketinggalan lima poin dari Arsenal, The Gunners menyimpan satu laga, dan hanya tiga poin dari Manchester City, menilik laju yang cukup stabil sejak selepas Piala Dunia 2022, MU dijagokan bisa terus menyodok dua rivalnya tersebut. Mereka cuma kalah sekali dari 10 partai Liga sejak jeda Piala Dunia, memenangi tujuh di antaranya, manajer MU Erick Ten Hag menegaskan perhatian timnya bukan kekans di bersaingan title. MU cuma mau berjalan selangkah demi selangkah saja, dengan kini menatap laga kontra Barcelona pada leg kedua playoff 16 besar Liga Eropa. Kami tak memikirkan soal persaingan gelar, kami memikirkan pertandingan berikutnya saja, laga hari Kamis akan jadi pertandingan besar buat kami, kata Erick Ten Hag kepada Space Sports. Kami harus berjuang, para supporter kami harus membuat Paul Trafford bat benteng, dan rencana permainannya harus tepat, imbunya. Dusan Vlaovic bisa saja pindah ke MU, tapi dicegah agennya. Dusan Vlaovic sempat menjadi incaran Manchester United pada bursa transfer Januari lalu. Namun, agennya menghalangi kepindahannya dari Juventus. Menurut laporan AS, Vlaovic kabarnya sempat diburu MU, yang sempat mencari striker baru usai kepergian Cristiano Ronaldo. Penyeran asal Serbia itu kabarnya ditawar antara 100 juta euro sampai 120 juta euro, Juventus dan Manchester United bahkan kabarnya sudah berdiskusi. Namun, pihak agen yang kemudian menghalanginya, agen menghentikan pembicaraan dan mencegah kepindahan Dusan Vlaovic ke Inggris. MU kabarnya masih belum patah semangat mengejar Vlaovic. Eric Ten Hag ditaksir akan kembali mengejarnya pada bursa transfer musim panas mendatang, masa depan Vlaovic di Juventus sedang tak menentu. Meski terikat kontrak sampai 2026, situasi klub disebut membuatnya risau, Juventus kini sedang kena pengurangan poin akibat skandal pemalsuan nilai transfer. Kini Dian Toneri terancam lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Sejak direkrut dari Fiorentina pada Januari tahun lalu, Dusan Vlaovic sudah membuat 19 gol, dengan 10 gol ia cetak musim ini. Performanya sempat diganggu cedera di Juventus.